Seorang mahasiswa tewas usai tertembak sedapan angin miliknya saat sedang berpuru biawak. Korban tewas dengan luka tebak di bagian dada tembus ke belakang. Nasib naos menimpa Adib Nur Iskandar di Natal, seorang mahasiswa di Kabupaten Bloray, Jawa Tegah. Mahasiswa semester 1 ini tewas usai tertembak keluruh sedapan angin miliknya saat sedang berpuru biawak. Korban tewas di rumah sakit dengan luka tebak di bagian dada sebelah kanan tembus ke belakang. Kasatreskrim Polres Blora AKP Supriyono mengatakan saat kejadian korban sedang berpuru biawak bersama tiga rekannya. Namun saat senapan dikalungkan di tangannya, tiba-tiba pelatuknya terkena ranting pohon dan langsung meletus mengenai dada korban. Korban sendiri sempat dibawa ketiga temannya ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kemudian korban sudah berhasil menembak segera atau biawak tadi, biawak tadi jatuh. Kemudian kawannya yaitu tiga saksi tadi berusaha untuk diambil. Kemudian si korban berusaha untuk menyandangkan senjata angin tadi ya. Kemudian saksi mendengar ada suara tusan dus gitu. Kemudian si korban minta tolong dan korban dibawa ke rumah sakit, 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 ke rumah sakit. Abarat kepolisian sendiri saat ini masih memintai keterangan ketiga rekan korban. Sementara mayat korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Eko Agung Suryanto, Sobarang TV